Intro Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan 7 Julanan Di awal dari tadi pertama dengan pengajian, pembacaan doa Terus lalu acara kedua siraman Dan acara ketiga tadi mantes-mantes Acara pertamanya doa siraman Tadi ada Ustadz juga, ada Ustadz Syam, ada Maokit Jadi kemudian acara selanjutnya, acara adat kita menggunakan adat terjauh Kehikmatannya seperti apa nih di acara atau jumlahan ini? Kehikmatannya tuh yang pasti pertama kali itu Alhamdulillah Ke Allah SWT Karena udah melancarkan acara dan istilah kita juga bisa mengumpulkan keluarga Berdoa bersama untuk istri-istri dan insya Allah Amin Biar semuanya menjadi lancar, ibunya juga sehat Dan bayinya juga sehat, serta mulai dikemudahan pada saat Mas Tadir Alhamdulillah tadi juga keluarga rame banget Dari Palembang ada yang datang, dari Batang, kota kelahiran aku, dari Aceh, dari Medan, dari penjuru Indonesia Ada yang udah datang saudara-saudara keluarga, karena ini juga acaranya memang khusus keluarga inti aja Jadi emang semua tamunya yang keluar Dan kita sangat Berterima kasih juga untuk Pastor, Pakiputra, Kak Sepi Scarlett Scarlett juga banyak sekali membantu kita Bagi kita mencukur kita Di 7 bulan hamilannya ini seperti apa sih kesehatan, kandungannya seperti apa? Di 7 bulan ini, alhamdulillah sehat-sehat terus Tapi mungkin udah agak berat Karena bayinya alhamdulillah kemarin saat bisa ke dokter Udah pas Udah pas, di 30 bulan dengan badan sekian-sekian alhamdulillah Udah ucap udah pas sama usia kehamilan Kemarin sempet kecil tuh berat badannya si Ade Karena kan aku kehamilan 1-6 kan makan muntah-makan muntah Jadi beratnya sempet cuma hitungan berapa ratus gram doang Terus alhamdulillah di kehamilan 7 kemarin waktu cek udah alhamdulillah beratnya udah nendam mulu Udah kendangan subasa Sekarang kita lagi ngobrol aja adiknya kayak jauh Iya gitu lah kira-kira Bicis bibinya katanya disekolahin ya? Iya Nanti apa sekarang? Iya bencana ya nanti udah sekolahin Kita udah siapin untuk insya Allah Sekolah berenang Sekolah berenang pertama Udah daftar loh, omah itu enggak? Udah ikut Tapi kita tuh nanti kan tetep liat keadaan bayinya juga Kalau Allah mengizinkan, kalau bayinya sehat Langsung aja, iya udah berenang lah Berenang loh, berenang loh Apegang lemparin Gini sundul berenang berenang Alasannya kenapa sih? Karena pelatih berenang Pelatih berenang itu kan bagus juga untuk pernafasan ya Jadi apapun itu kerjaan semua kan pasti pakai tenaga sama pernafasan Jadi biar lebih baik dulu untuk di bidang airnya Setelah itu nanti ada kehadapan berkuda lagi Atau main mobil Atau olahraga apapun itu yang membuat mental dia juga bisa jadi kuat Kalau dari saya sih karena itu kan salah satu olahraga yang dianjurkan dalam agama kan Ada berenang, memanah, berkuda Jadi salah satunya kita ajarin yang berenang dulu Karena juga berenang bisa ngajarin dia lebih berani lagi Menghadapi banyak hal, banyak rintangan gitu sih Jadi salah satu yang kita ajarin pertama berenang Hari ini tinggi anak dijodohin sama Ustaz Syam Eh tadi udah Ustaz Syam loh besan kita ya Ya udah pulang besan kita Ustaz Syam tuh mantep Itu ada Ustaz Syam Ya itu kan hanya gak harapan juga sih Kemarin cuma bercandaan doang Cuma kan karena Baby Baraka laki-laki Baby air nanti perepuan Jadi karena kita juga udah deket Ustaz Syam sama keluarga kita juga udah besti banget Jadi ya bercandanya ya bercanda aja Ini ya ini ya kenal 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 Kayak kita gak tau ya 26 tahun ke depan Sebelumnya kan pasti Allah yang tentu itu Ya tapi enak tuh besan sama Ustaz Syam Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID